Pemirsa Alhamdulillah, setelah tadi saya berjelajah ya dari tempat satu ke tempat yang lain gitu bersama beliau-nya Bapak Solihan dan juga Kang Kunobrono Saya ingin bertanya kepada beliau-nya yaitu selaku juru kunci yang ada di sini Bapak Solihan Menceritakan siapa sih sebenarnya yang damarulan ini gitu lho Pak Apakah beliau itu terah majapahit, anaknya siapa dan sampai bagaimana ceritanya, sampai petilasanya itu ada di sini kan seperti itu Bisa diceritakan kronologinya sampai petilasan itu ada di sini gitu Pak Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel Saat ini saya sudah jelajah sejarah lagi yaitu di daerah Jumbang Tepatnya di Desa Sutimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jumbang Pemirsa Pemirsa bisa lihat di belakang saya ini adalah petilasan dari beliau-nya yang damarulan Seperti itu yang ada di Desa Sutimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jumbang Saat ini saya ingin jelajah sejarah, ingin mencari cerita sejarahnya Sampai petilasan beliau-nya, Eyang Damarulan itu berada di daerah Megaluh, Kabupaten Jumbang Tapi Pemirsa ingat, saya pada hari ini ditemani saudara saya yaitu dari Kunobrono Channel Kang Kunobrono, silakan Alhamdulillah bagaimana sihat Kang? Alhamdulillah sihat Kurang lebih kita ini dua tahun setengah berteman Tapi belum pernah bertemu sama sekali loh Kang Alhamdulillah Allah mempertemukan pada hari ini Saya sama jenengan dan bisa ekspos bareng yaitu tempat petilasan Eyang Damarulan Yang ada di daerah Megaluh, Kabupaten Jumbang Terima kasih sebelumnya loh Gang saya Pemirsa, simak terus perjalanan saya Baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah Dan jangan lupa juga di channel beliau yaitu Kang Kunobrono Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel Monggo ikuti saya Ini saya mencoba untuk masuk ke area petilasan yang Damarulan atau Mbah Damarulan gitu Saya akan mencoba untuk mencari juru kunci yang ada di sini Karena di tempat area ini kurang lebih hampir 50 meter persegi lebarnya Pemirsa Atau luasnya gitu Jadi yang jelas saya harus mencari juru kuncinya Dan nanti biar beliau itu menceritakan satu persatu dari tempat-tempat yang disekat-sekat seperti ini Nanti apa saja namanya dan kok bisa sampai seperti ini gitu loh Saya akan mencari juru kuncinya untuk bercerita semuanya Pemirsa Baik Pemirsa Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Saat ini saya masih di dalam area petilasan dari beliau nya yaitu Yang atau Mbah Damarulan ngatakan Bapak Nge Ini desanya mana tadi Pak? Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang gitu Setelah ini beliau nya Bapak Juru Kunci atau Bapak Sintenam ini Bapak Solihan Yang nanti insya Allah akan ditemani oleh beliau nya yaitu Kang Kuno Brono Untuk menceritakan apa saja yang ada di dalam lingkup petilasan dari Damarulan ini Pemirsa ikuti penjelasan beliau yaitu Bapak Solihan Selaku Juru Kunci yang ada disini bersama beliau nya Kang Kuno Brono di Haryanto Agus Channel Monggo Pemirsa ikuti saya terus Saya mau tanya Pak Ini tempat apa Pak? Ini dulu itu sendang tempatnya untuk mencuci rumput Prabu Damarulan Waktu masih kecil ya Ngaritnya di paritan pengaritan sana terus dibawa kesini Itu dicuci Dicuci disini Kuda itu kalau tidak dicuci tidak mau Tidak mau Harus dicuci Harus dicuci disini Terus dibawa ke kepatian sana Jadi ini bukan tempatnya memandikan kuda bukan? Bukan 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 Ini untuk dulu itu untuk mencuci rumput Damarulan waktu ngarit Masa kecilnya Itu Harus ada cerita lagi Pak? Ya ceritanya gitu Ini Ya Ini yang untuk sendang ini Makanya ini Yang pengunjung dari Solo Dari Jogja itu Kalau jam 12 malam Itu mandi disini Terus mungkin ada kasiatnya Kasiatnya tertentu? Kemungkinan ada itu Kasiatnya ada Ya untuk kesehatan Ada Bikin awet muda Awet muda bisa Yang punya penyakit dalam Itu Bisa Mandi disini Tapi ya jam 12 malam Pak Solikan Ngapunter Tadi setelah dari tempat yang satu itu tadi Ya Kalau yang ini kan ada tulisannya Yaitu Petilasan Petilasan Damarulan Damarulan Atau Prabu Brawijaya Itu sebetulnya Brawijaya 5 Brawijaya 5 Tapi tulisannya itu keliru berarti Pak? Keliru Dan yang menjadi pertanyaan saya Pak Di sini kan masih tertera simbol-simbol Simbol-simbol Majapahit Kalau di dalam ini Ini apa Pak? Ini situs 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 Itu berbentuk apa saja Pak? Bentuk Itu Bentuk Beringin itu Beringin Beringin Apa ada batu-batu lingga Atau apa gitu Ada enggak Pak? Enggak ada Cuman batu bata Dan beringin ini Yang dulu tempat pertapaan Tempat Tempat ya Tempat rumahnya Nah ini bukan Rumahnya dulu Rumahnya di sini Rumahnya di sini Ini rumahnya Damarulan dulu Waktu dulu Bisa masuk kita Pak? Bisa Ini di dalam ini kan Memang enggak ada tempat Yang apa ya Pak? Yang apa ya Yang sebuah perasa Setiata apa Sekedar Pohon beringin Pohon beringin aja Batu-batu Batu-batu Peninggalan Era Majapahit Ya ini Peninggalan Majapahit Berarti kalau dulu Diakini di sini Sebagai rumahnya Rumahnya Ya Rumahnya Prabu Damarulan Waktu kecil Jadi Pemirsa Kalau di sini ya Bisa dilihat Ini masih banyak sekali Peninggalan batu-batu Merah Di eranya Majapahit Itu Itu masih ada bergarisnya Garis ini Tandanya Jadi Majapahit ini Dua Dua jari Jiri khas Majapahit Dua jari Kalau di sini Masih sering dipakai Untuk Ya masih sering kali Sering kali Tiap malam itu Dari mana saja Orang dari Madiun Dari Jakarta Banyak yang datang Banyak yang datang Bapak Setelah ini kita kemana Pak? Ke itu Ke Ke tempat yang lain Yang Resi Yang Resi Yang Resi Maudoro Tadi setelah dari tempat Atau yang diyakin Sebagai rumah beliau Yaitu Prabu Tamarulan Sekarang kalau yang ini apa Pak? Yang rumahnya Yang Resi Maudoro Ayahnya Yang ayahnya Prabu Tamarulan Yang ini Kita bisa masuk Pak ya? Bisa Bapak bisa menjelaskan Di dalam itu ada apa Ya Silahkan Pak Tempat ini Ini rumahnya Yang Resi Maudoro Jadi ayah dari Prabu Tamarulan Yang ini tempatnya Yaitu Tempat orang berdoa Membakar dupa Juga Pakai bunga-bunga Itu Kalau Yang beragama Islam Itu pakai Sekar Atau bunga Kalau yang beragama lain Yaitu Pakai Bakar dupa Ada Batu lumpang Yang tersisa Waktu dulu Ini dipakai Keluarga dari Prabu Tamarulan Ini masih Masih utuh Ini ada Gumpal sedikit Ini Batu lumpang Nah ini regol Hitam ini Regol itu Pintu masuk Pintu masuknya Dan marulan dulu Waktu ngarit Dari sana Itu masuknya Itu ke sini Regol Terus dibawa ke situ Ke sendang Nah itu Ini namanya Regol Regol itu Pintu masuk Pemirsa Alhamdulillah Setelah tadi Saya berjelajah Dari tempat satu Ke tempat yang lain Bersama beliunya Bapak Solihan Dan juga Kang Kunobrono Saya ingin bertanya Kepada beliunya Yaitu Selaku Juru Kunci Yang ada di sini Bapak Solihan Menceritakan Siapa sih sebenarnya Yang Damarulan Apakah beliau itu Terah Majapahit Anaknya siapa Dan sampai bagaimana Ceritanya Sampai petilasannya Itu ada di sini Seperti itu Ngaputan Bapak Solihan Bisa diceritakan Bagaimana dari Cerita sejarah awalnya Sampai beliunya Itu mempunyai Petilasan yang ada Di daerah Mana ini Megaloh Jumbang Sudimoro Kecamatan Megaloh Kabupaten Jumbang ini Bisa diceritakan Bapak Waktu kecil Damarulan itu Ya di sini Jadi Anaknya Maharsimaudoro Yaitu Waktu dulu itu Damar Sasongko Namanya Masa kecilnya itu Damar Sasongko Nanti Disebut Damarulan itu Sudah Jadi raja Ya gitu Jadi anaknya Maharsimaudoro Ibunya Nawangulan Yaitu Ibu Palupi Terus Kecil itu Di sini Di Gembleng Kanoragan Dan digembleng Masalah Kepandean Itu di sini Terus Mengabdi Ke Kepatian Yaitu Ke Pateh Logentir Pateh Logentir Di sana Diterima Diterima di sana Cuman Ditaruh di gudang Ditaruh di gudang Karena Anaknya yang dua Layang setol dan layang komitir itu Tidak suka Sama Kalah 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 ganteng Kalah kasekten Nah itu Ditaruh di gudang Terus yang namanya Anaknya Itu Anjas Marah Itu sangat suka sekali Karena ganteng Anjas Marah juga Ayu Gitu Jadi pacaran Pacaran Terus Sampai dia menikah Sampai menikah Terus di Anu Di Kerajaan sana itu Ada gejolak Ada gejolak Karena Namanya Minak jinggo Dari belambangan itu Mau meminang Ratu Aju Kenconowumu Tidak mau Karena Minak jinggo itu Sangat jelek Sangat jelek Jadi tidak mau Terus Anu Dia Samedi Samedi itu ada Firasat bahwa Yang bisa mengalahkan Minak jinggo itu Yaitu Damarulan Jadi dicari Kekepatian Selalu dirahasiakan Terus kembali Ke Anu Lain kali Kesitu lagi kok Ketemu Ya ini orang yang Cari Ditanya Nah ditanya Terus Namanya siapa Namanya Damarulan Nah ini orang yang Kamu mau Saya Anu Saya ajak ke sana Membunuh Minak jinggo Sanggup Kalau kamu sanggup Nanti Kamu saya Sejadikan raja Sanggup Perang kalah Perang kalah Karena Minak jinggo itu Punya Gadawisi kuning Yang sangat sakti Jadi terus Kalah itu Terus ditolong Sama Waito Dan Puyang Selir dari Minak jinggo Terus Itu Ditolong Tapi Dia minta Dikawini Jadi sanggup Damarulan itu sanggup Terus Besoknya Ditantang Minak jinggo itu Minak jinggo Akhirnya Sangat kagetnya Dia membawa Gadawisi kuning itu Nah itu Terus perang Akhirnya kalah Kalah Terus Dipotong lehernya Dibawa ke Kerajaan Bahwa yang mengalahkan itu Itu Damarulan Terus itu Jadi Menjadikan raja Dan Terus jadi istrinya Sejarah singkacat Seperti itu Bapak ngamutan Jenengan Sudah berapa tahun Di sini Saya baru Satu tahun Baru satu tahun Tapi katanya dulu itu Ayah Jenengan Saya itu Bapak Sarian Itu 20 tahun Di sini Semoga tempat ini Tetap terjaga Kita harus Tahu benar Peninggalan sejarah Yang dulu Terima kasih Sama-sama Baik pemirsa Terima kasih Sedikit penjelasan Tentang siapa sih Mbak Damarulan Dan petilasannya Yang ada di daerah Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jumbang Beliunya Bapak Solikan Selaku Juru Kunci Yang ada di sini Sedikit Tadi menceritakan Tentang sejarah singkat Siapa beliunya Yaitu Mbak Damarulan Terima kasih Bapak Solikan Dan pemirsa Jangan lupa Di samping saya Ini ada saudara saya Dari daerah Megaluh Kang Kunobrono Kang Kunobrono Jangan lupa pemirsa Di like, komen, dan subscribe Di channel beliau Yaitu Kunobrono Terima kasih Semoga perjalanan saya Kali ini Di daerah Jumbang ini Bermanfaat Bapak Sembah Nuun Datang Panjenengan Dan saya mohon maaf Dan kalau bisa Jangan sampai tempat ini Menjadi tempat yang tidak bermakna Artinya Kita tetap uri-uri budoyo Mengenang cerita Para leluhur zaman dulu Ingat pemirsa Tanpa leluhur Siapa kita Tidak ada leluhur Saya yakin Tidak akan ada kita Lores G Simak terus perjalanan saya Baik di konten religi Maupun konten jejak sejarah Masih di Hari Anto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembah Nuun Pak Kang Sembah Nuun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya